Intro Api dengan cepat membesar dan merembet ke pemukiman lainnya Lantaran lokasi kebakaran pada penduduk dan kebanyakan bangunan terbuat dari kayu Kebakaran ini terjadi di jalan Cipto Mangunkusumo, kecamatan Lawajanan Ilir, Samarinda pada minggu malam Para korban kebakaran berusaha menyelamatkan barang berharga yang bisa diselamatkan Dan kemudian mengungsi ke tempat yang lebih aman Doanya aja woy Petugas kebakaran dan juga relawan berjibaku memadamkan api Sejumlah mobil tangki dan mesin portable digunakan untuk memadamkan api Setelah 2 jam api berhasil dipadamkan Dari data sementara, 3 rumah tinggal dan 1 mobil hangus terbakar Diduga kebakaran akibat korsleting arus pendek listrik Untuk hitungan awal sementara, 3 bangunan rumah tinggal dan 1 kendaraan Ada terdampak bang? Terdampak itu hitungan gamus sementara juga 4 rumah Kita masih dalam perhitungan juga Kendala di lapangan apa? Kendala di lapangan, pertama memang akses jalan yang bisa mobil Yang terpisah masuk itu satu kam Dengan kondisi memang sempit Dan banyak masyarakat keluarga yang menonton Jadi menghambat akses untuk melakukan pemadamannya Tidak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi Namun kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran Dari Samarinda, Ardi Wiria, Ainyus, melaporkan